Intro Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa Di kesempatan video kali ini guys Saya akan bantu unboxing VGA Card seri GeForce RTX 3080 Dan Polsaply merk Corsair HX850 Oke guys, dan juga cara nginstallnya guys Oke, kita langsung ke TKP guys Check it out Oke guys, sebelum kita unboxing Kita lihat dulu deskripsi yang ada di boxnya guys Oke guys, saya sudah lama menantikan VGA Card ini guys Apalagi sekarang ini barangnya langka guys Tapi sekarang saya sudah memegang GeForce RTX 3080 ini guys Ini bukan punya saya, ini punya subscriber yang ada di channel saya Minta tolong dipasangkan GeForce RTX 3080 ini guys Ya, dengan senang hati Karena barang ini kan barang langka guys Ya, apalagi tidak langka harganya mahal guys Oke guys, tanpa apa-apa sih Kita langsung unboxing VGA Card ini guys Oke guys, kita mendapatkan buku petunjuknya guys Ya, ini adalah buku petunjuknya guys Oke, selanjutnya Ya, ini baru VGA-nya guys Oke, kita langsung lepas plastiknya dulu guys Oke guys, ini adalah VGA-nya guys Wah, Ciami Soro guys Wih, mantep RTX 3080 Mantul guys VGA ini punya nama guys Dengan nama VGA Colorful E-Game GeForce RTX 3080 Ultra OC V10GB 10GB GDDR6 guys Dengan garansi resmi dari E-Gam-nya 3 tahun guys GPU Code name-nya GA102 Manufacturing process-nya 8nm guys Nah, ini guys, kuda core-nya itu sampai 878704 guys Jadi, sangat besar sekali Cocok untuk game-game yang sangat berat guys Memory clock-nya 19Gbps Size memory-nya itu 10GB guys Dan memory bandwidth-nya 320bit Dan tipe memory-nya GDDR6 Wah, Ciami Soro guys DirectX shader modelnya DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 guys Dan power-nya guys Nah, ini yang ini Sahabatnya PLN 340W guys Ya, bener ini Sahabat PLN Display port-nya itu 3 guys Ada 3 display port Plus HDMI 1 guys Dan menggunakan power connector 3x8-pin guys 3x8-pin Maka dari itu Ini memang bener-bener Sahabat PLN guys 340W Mantap Mantul NVIDIA technology support-nya NVIDIA DLSS NVIDIA G-Sync 2nd Genre Tracing course guys Setelah slot number-nya Over 3 slot guys Oke Oke guys Langsung kita install VGA card ini guys Di komputer subscriber saya nih guys Tapi sebelum kita pasang Di komputernya guys Kita lihat dulu Dia Kenapa bisa ganti GeForce RTX ini Awalnya dia pakai VGA Tapi VGA-nya apa Kita lihat dulu guys VGA-nya guys Oke guys Ini adalah VGA yang lama guys Dengan tipe Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 G1 G5 Dengan spesifikasi Sebagai berikut Kuda core-nya 1920 guys Proses teknologinya 16nm Memory clock-nya 8800 MHz Size memory-nya 8GB Memory Tipe memory-nya GDDR5 Serta Boost memory-nya 256 bit guys Berikut ini spek lengkap Dari VGA ini guys Oke langsung kita install GeForce RTX-nya nih guys Oke guys Sudah saya install Di motherboard-nya Memang beda ya guys Sedikit lebih besar Apa fisiknya guys Guanteng guys Oke guys selanjutnya kita unboxing Power supply-nya guys Yang sudah diganti Dengan merek Corsair HX850 Dengan daya 850 Watt guys Kenapa harus diganti Karena VGA card-nya tadi nulis guys Karena VGA card-nya itu Sahabat PLN Jadi perlu diganti Power supply yang Cukup Cukup besar Untuk membantu Kinerja Dari komputer ini guys Power supply yang Sudah mendukung Sertifikasi 80 plus Platinum ini guys Yang sudah bergaransi 10 tahun guys Jenis power supply ini Adalah Power supply yang Full modular guys Jadi Apa itu Power supply full modular Yaitu Power supply yang Memberikan kebebasan Bagi penggunanya Untuk melepas Berbagai kabel output Dari power supply tersebut guys Jadi Lebih Bagus Dan lebih custom guys Oke Berikut ini adalah Spesifikasi lengkap Dari Power supply HX850 Mercosair ini guys Oke Untuk Kelakaman kabelnya Sebagai berikut guys Ada 1 kabel ATX 24 pin Ada 2 kabel ATX 12V 8 pin Ada 6 kabel PCIe 8 pin Ada 8 kabel SATA Ada 8 kabel SATA Yang model 90 derajat guys Ada 6 kabel Peripheral 4 pin Dan yang terakhir Ada 1 kabel Adapter Floppy drive Guys Yang 4 pin Oke Berikutnya Langsung kita unboxing guys Oke guys Oke guys Berikut ini adalah Kabel kabelnya guys Yang tersimpan rapi Di dalam tas guys Wah Lumayan guys Jami Oke guys Ini adalah power supply nya guys Yang masih terbungkus di dalam plastik Oke kita lepas plastiknya guys Oke guys Ini adalah power supply nya guys Ya Sangat berat Memang Beda Kalau dengan power supply yang Biasa-biasa saja Kalau ini memang Benar-benar Power supply guys Oke Yang dikatakan Power supply full modular itu Modalnya seperti ini guys Jadi Sifatnya custom Kita bisa Bebas Pasang dimana saja Dan Bisa menghemat tempat guys Oke Langsung kita pasang Di komputernya guys Oke Ini ceritanya Sudah saya pasang guys Tinggal Kita merapikan Kabel-kabelnya Yang Yang tidak perlu Ya Perlu diambil Dan bisa menghemat tempat guys Ya Ini namanya Kabel manajemen guys Oke guys Oke guys Ini sudah Saya ambil ya Beberapa kabelnya Jadi Yang kabel yang tidak perlu Itu Mending dilepas saja guys Jadi bisa Menghemat tempat Serta Dilihat juga rapi guys Jadi Dipasang yang Perlu saja guys Oke Berikutnya Ini sudah Saya rapikan guys Ya Hasilnya seperti ini Tinggal kita Tutup casingnya Kelihatan Di bagian depan Atau di luarnya Itu Kelihatan rapi guys Oke guys Ini hasilnya Ya kan Kabel-kabelnya Itu kelihatan rapi guys Jadi Enak dilihat Sedap dipandang Pokoknya Hasilnya Jamik soro guys Ini namanya Kabel manajemen guys Oke guys Saya ajak Jalan-jalan dulu ya Guys Melihat isi dalam Dari komputer ini guys Sebelum Dinyalakan Oke guys Waktunya Kita tes Nyalakan Komputer Seharga 20 juta guys Ke atas Itu VGA Nyatok loh guys Oke guys Sudah Dinyalakan Dan Inilah Hasilnya Guys Wah Jambik soro guys Wah Garang Komputer ini Oke guys Ini adalah Mas Abid Namanya Dia adalah Seorang Subscriber Di channel saya Yang Minta tolong Untuk memasangkan Atau Menginstall VGA Card Yang RTX 3080 Itu Dan Power Supply Guys Yang sekarang Lagi Pasang Stiker Corsair Stiker MSI Dan Stiker GeForce RTX 3080 Guys Wah Wah Sueneng Banget Ini Habis itu Langsung main Cyberbank 2077 Kesukaannya Oke mas Kalau ada Upgrade lagi Komputernya Isi dalamnya Prosesornya Dan Mode Botnya Bisa hubungi Saya mas Jadi Saya Bisa Ada Ada Konten Lagi Gitu Yang Lebih Ciamik Gitu Oke Guys Berikut Ini Casing Sudah Ditutup Guys Jadi Sudah Ada Kacanya Kita Bisa Kelihatan Keindahan Dari Dalam Isi Isi Casing Ini Guys Wah Kelihatan Guys Udah Ada Logo GeForce RTX Sudah Garang Guys Sudah Ciamik Soro Ini Guys Oke Guys Spek Lengkap Nanti Saya Tulis Di Bagian Deskripsi Guys Spek Lengkap Dari PC Ini Bisa Kalian Lihat Di Bagian Deskripsi Oke Guys Demikian Video Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Dan Bila Bermanfaat Guys Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Guys Biar Video Ini Bisa Bermanfaat Ke Teman Kalian Guys Oke Guys Jangan Lupa Untuk Terus Dukung Channel Ini Guys Agar Channel Ini Bisa Bergembang Dengan Cara Klik Subscribe Like Dan Comment Dan Jangan Lupa Untuk Jaga Kesehatan Selalu See you Next Video Dari Papa Yesa Bye Bye Check it out Bermanfaat